Mereka menyeberani sungai yang awalnya hanya setinggi mata kaki untuk mengambil jalan pintas. Minggu 6 April 2008 menjadi hari yang begitu kelabu bagi Peru. Lelaki berusia 50 tahun ini harus kehilangan tiga orang yang sangat dicintainya dalam sekejap mata. Banjir bandang yang tiba-tiba melanda sungai Cipelang Sukabumi mengantar malaikat maut menjemput istri Peru, Sulihat, dan kedua buah hatinya Yuni dan Daden. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari libur yang menyenangkan bagi 13 warga desa Benteng Sukabumi. Mereka baru saja selesai menikmati pemandangan di desa Cimenteng Gunung Guruh yang letaknya tak jauh dari kampung mereka. Buas rekreasi di tempat itu, sekitar pukul 5 sore, ketiga belas warga termasuk istri dan anak Peru beranjak pulang. Mereka menyeberangi sungai yang awalnya hanya setinggi mata kaki untuk mengambil jalan pintas. Jarak menuju kampung mereka memang menjadi lebih dekat ketimbang menyeberang lewat jembatan. Namun petaka datang tak terelakkan. Aliran sungai yang tenang tiba-tiba saja berubah menjadi gunungan ombak yang menyapu warga. Delapan di antara mereka terbawa derasnya aliran sungai. Sekuat apapun usaha mereka menyelamatkan diri, hanya ada lima warga yang berhasil melawan arus. Evakuasi pencarian para korban segera dilakukan tim sar dan warga. Namun derasnya aliran sungai dan buruknya cuaca membuat tim pencari kesulitan menemukan delapan korban yang terbawa arus. Akhirnya, dalam waktu yang berbeda dan jarak yang berjauhan, tim pencari dapat menemukan delapan korban yang sudah tak bernyawa. Termasuk istri Peru, Sulihat, dan dua anaknya, Yuni dan Dada. Terima kasih telah menonton! Peru tak kuasa melawan takdir. Ia tak pernah menyangka saat melepas istri dan anak-anaknya berlibur saat itu Menjadi waktu terakhir pertemuan mereka Ya, Peru tak turut serta berlibur Karena masih harus melakukan pekerjaannya sebagai tukang gojek Kabar duka yang menghampirinya sore itu bagaikan petir yang menyambarnya Berita yang tak pernah sekalipun ia harapkan kedatangannya Sore sekitar jam 4, eh jam 5 Ada kabar, ada orang dari kampung saya ke pangkalan Udah ada kam baru, kam baru, apa? Kata saudara kamu katanya mesti pulang dulu katanya Ke kampung dulu ada penting katanya Pas lama-lama, udah banyak orang disini Saya curiga Enggak curiga sama yang bini saya, sama anak saya Enggak Pas pesan datang ke rumah disini Amperu, Amperu, ada apa? Tidak ada yang katanya, sama si ini Amat, kita lihat Ke bawah arus, harus apa? Cading-deng katanya, kalau bahasa cunda aja Cading-deng katanya, dimana? Di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya